Intro Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo Menurut guru besar bidang ilmu ekonomi moneter Universitas Indonesia menyampaikan 5 kebijakan moneter dan keuangan yang dapat ditempuh pemerintah Hal itu berkaitan dengan kondisi ekonomi saat ini serta Indonesia yang segera memasuki tahun politik 2024 Menurut guru besar fakultas ekonomi dan bisnis UI Telisa Aulia Velianti Kebijakan moneter dan sektor keuangan sangat berperan penting untuk meminimalkan resiko-resiko dalam dunia perbankan keuangan serta memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang ada pada lembaga keuangan Kebijakan moneter perlu bersifat responsif dan adaptif agar mencapai tujuan stabilitas ekonomi termasuk stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan terutama di tengah tantangan global dan nasional yang semakin kompleks Terdapat 5 hal penting yang perlu diperhatikan untuk kebijakan moneter dan keuangan menuju Indonesia emas 2045 Salah satunya kebijakan moneter dan sektor keuangan harus mampu beradaptasi dan bertransformasi di era transformasi ekonomi nasional dengan visi Indonesia 2045 menuju negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan Nah jadi makanya disitu butuh terobosan kebijakan moneter supaya kebijakan kita juga tidak tergantung sepenuhnya kepada kebijakan dari negara maju karena ya tadi ketika negara majunya tidak stabil kita ngikutin mereka kan kita jadi tambah ikut nggak stabil udahlah kita karakteristiknya negara berkembang terus kita ngikutin mereka gitu jadi makanya kita mulai dari sekarang harus punya pola sendiri yang tidak terlalu tergantung kepada negara maju Nah seiring dengan penguasaan sumber daya alam dan tren hilirisasi misalkan kayak ke nikel, ke berbasis baterai itu kan sebenarnya ke energi baru terbarukan kita shifting ke EBT Nah dengan shifting itu adalah salah satu cara untuk menjenderet penghasilan kemudian juga untuk terus mengembangkan sektor realnya dan menyerap lapangan kerja Nah itu nanti diharapkan bisa berdampak positif juga pada sektor keuangan jadi bisa sektor keuangan itu maju maka sektor realnya akan maju kalau sektor realnya maju nanti sektor keuangannya juga akan makin maju lagi gitu jadi nanti kita semakin sejahtera lagi jadi intinya sih itu jadi bagaimana menuju apa itu visi Indonesia Mas 2045 tadi negara yang berdaulat adil, makmur, dan sejahtera dan inklusif ya jadi bisa membangun manusia dan pembangunannya itu juga bersifat inklusif gitu Demikian Headline News untuk saat ini Tetaplah bersama kami sesaat lagi zona bisnis akan hadir bersama dengan Mersi Wicaya Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Given my life Jelah Demikian Headline News Menarakan Terima kasih.